Sempat tertunda 5 bulan, Rahmat Takwa Kuraishi akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD Makassar di ruang paripurna DPRD Makassar pada Jumat pagi. Pelantikan ini dihadiri seluruh anggota Dewan dan Penjabat Wali Kota Makassar. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo, mengatakan pelantikan dilakukan karena yang bersangkutan tidak dipecat dari partai dan telah memiliki SK Gubernur dan SK KPU Makassar sebagai anggota DPRD Makassar. Usai pelantikan, Ketua DPRD Makassar akan membahas status Rahmat Takwa yang masih menjelani rehabilitasi. Surat itu kemudian kami telah di DPR bersama bagian hukum hasil konsultasi mengatakan bahwa memang dia punya hak konsisional yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan yaitu pelantikan. Karena dia sudah mengantongi surat keputusan dari Gubernur SK sebagai anggota DPRD hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Ketua DPRD Makassar Ketua DPRD Makassar